Post-Covid-19 di Bandara Kenyam, Nduga, Papua, dibakar orang tak dikenal atau OTK pada Rabu malam 12 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur. Dengan peralatan seadanya, api berhasil dipadamkan oleh petugas yang sedang berpatroli rutin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran ini dan diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kabit Humas, Polga, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura, Kamis 13 Oktober 2022, membenarkan insiden terjadinya pembakaran post-Covid-19 di areal Bandara Kenyam. Bangunan tersebut rencananya digunakan sebagai pos pengamanan TNI Polri di Bandara Kenyam. Kini, Polres Nduga tengah berupaya menyelidiki dan mencari pelaku pembakaran yang tidak menginginkan Kabupaten Nduga aman. Post-Covid-19 ini beberapa hari ke depan akan digunakan oleh dekan-dekan kami untuk melakukan pengamanan di sekitar bandara. Namun kita ketahui bahwa tadi malam dilakukan pembakaran oleh orang yang tidak menginginkan bahwa Nduga itu aman. Dan saat ini pemilik tanah yang melakukan pemeriksaan tentang keterangan tentang peristiwa tersebut. Secara umum situasi Kabupaten Nduga berkondusi. Untuk diketahui, wilayah Kabupaten Nduga merupakan daerah yang masih ada kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, yang kerap melakukan aksi teror menembak aparat TNI Polri dan masyarakat sipil. Pasca pembakaran post-Covid-19 di Bandara Kenyam, situasi di Kabupaten Nduga masih aman dan kondusif. Personel TNI Polri terus meningkatkan patroli dan pengamanan guna mencegah masuknya KKB. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.